akan dilangsungkan pertandingan sepak bola antara Persi Bandung melawan Persita para kepolisian menjaga area gebelah ini ini sudah rame sekali Assalamualaikum Wr. Wb sahabat jumpa lagi dengan saya Faw Ziria di channel Kang Tamim semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dimurahkan isinya dan dimudahkan segala urusannya sore hari ini tepat jam 15 lewat 45 menit hari Minggu 1 Oktober 2023 saya berada di area Stadion Glora Bandung Lautan Api GBLA tepatnya di sisi sebelah timur atau di dekat dengan pintu gerbang merah nah sahabat ini gerbang merah yang menuju ke area parkir ya malam hari nanti sekitar jam 19 akan dilangsungkan pertandingan sepak bola antara Persi Bandung melawan Persita yaitu di Liga 1 BRI ya dimana saat ini Persib berada di kelas semen Liga di urutan ke-6 sementara Persita berada di urutan ke-15 ya ini cukup jauh berbedaan level urutan Persib dan Persita terlihat di depan Stadion GBLA ini sudah ditutup oleh aparat kepolisian ya jadi tidak bisa lagi mengakses dari arah timur ini ke arah barat di bagian depan Stadion GBLA sana sudah berjajar mobil-mobil polisi dan kemungkinan nanti sebentar lagi di area-area lainnya sebelah utara barat utara atau barat timur dan juga di timur mungkin akan ditutup ya area ini dan biasanya yang diperbolehkan hanya para penonton yang sudah memiliki kartis ya atau gelang saya akan coba berputar di area Stadion GBLA ini untuk melihat berbagai titik ya suasana area GBLA menjelang dilakukannya pertandingan Persib-Persita di malam hari nanti saya akan mutar dulu ke arah barat tapi nampaknya sudah tertutup ya dengan kendaraan polisi saya akan coba berputar lewat bisa enggak ya nanti kalau masih bisa mungkin saya akan lewat ke arah barat sana tahu coba dulu nah nampaknya masih bisa lewat saya akan coba memutar ya tapi nampaknya sudah siap nih di sebelah barat sana sudah banyak ya aparat kepolisian maka saya masih bisa lewat saya coba dulu ya semoga saja bisa lewat kalau tidak bisa ya saya akan kembali lagi ini sudah bersiap aparat kepolisian menjaga area GBLA ini oh nampaknya sedang ada pengarahan di depan GBLA sana saya akan melihat ke sebelah utara sana sahabat disini sudah banyak sekali sudah dijaga dengan banyak aparat saya akan coba situasi kondisi sebelah utara ya nah ini adalah sisi parat GBLA dan ini juga merupakan jalan menuju ke area Masjid Raya Aljabar Bandung ya ini para penonton juga sudah siap-siap nampaknya memasuki gedung GBLA ya ini gerbang biru sudah terlihat ada dua bis nah ini penonton lainnya masih berjalan menuju ke area GBLA terlihat juga di dalam area parkir di GBLA sudah banyak kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya ini gerbang biru ada iringan-iringan ambulan nih sahabat ada tiga unit mungkin untuk masuk ke gedung GBLA ini akses dari arah utara di GBLA ini para aparat sudah berjajar disini dan biasanya kalau sore tidak bisa menuju ke stadion GBLA ya harus sebentar balik ya coba saya akan masuk bisa ketidak ya masih bisa nampaknya disini juga sisi utara tempat masuknya para penumpang yang menggunakan angkutan perata api ya yang turun di stasiun Jemekar saya kembali ke arah selatan untuk mendekat ke area stadion GBLA nah ini bis nampaknya muka masih dirayak ini sudah ramai sekali ini para penonton juga parkir di area selatan kita akan berbelok ke kiri ke area GBLA sisi sebelah bagian timur ya nampaknya masih belum dijaga ini masih diperbolehkan masuk ini masih lenggang juga disini nah kembali ke gerbang merah ya sahabat itulah informasi yang bisa saya sampaikan dan pada sore hari ini hari Minggu 1 Oktober 2023 terkait situasi kondisi di area stadion gelora Bandung Lautan GBLA Bandung menjelang dilakukannya pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung melawan Persita di malam nanti ya sekitar jam 19 semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh